Hasil riset pakar intelijen dunia, bahkan dia pakar strategi perang dunia, Peter Wairan dan August Kohl, memprediksi 2030, tahun 2030, sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Akhirnya hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Pernawirawan Joko Santoso, barusan meninggal. Kemudian Bapak Jenderal Pernawirawan Gadot Normantio. Kata dua jenderal Panglima TNI ini, apa yang hasil riset dua pakar intelijen dunia dan dua pakar strategi perang dunia ini bisa lebih cepat? Artinya tidak ada satu pakar intelijen tunggal yang dapat disebut sebagai pakar intelijen dunia, seperti yang disebut Ustaz Wabi tadi. Namun ada banyak pakar intelijen terkemuka dan organisasi intelijen di seluruh dunia, seperti CAI yang ada di Amerika Serikat, M16 yang ada di Inggris, Mossad di Israel, dan KGB yang ada di Rusia. Yang semuanya memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang intelijen. Selain itu, ada juga banyak akademisi yang meneliti dan yang ahli dalam bidang intelijen, yang mempublis penelitian mereka tentang topik-topik, metode intelijen, strategi intelijen, dan keamanan nasional. Jadi terbantahkan keterangan Ustaz Wabi tadi yang mengatakan bahwa ada pakar intelijen dunia, ada pakar strategi perang dunia yang memprediksi Indonesia hanya sampai tahun yang disebutkan tadi, kurang lebih tahun 2030, dan akan berubah menjadi Indocina. Nah, dan sayangnya, seorang purnawirawan, Gatot Nurmantio juga, kalau kita jelajah lebih jauh di beberapa macam sumber, keterangan Ustaz Wahabi tadi tidak dikonfirmasi balik. Jadi, Wahabi, kita harus hati-hati, karena dengan caranya yang sangat soft, dengan caranya yang sangat lembut, semut, beda dengan ormas Islam lainnya, seperti yang sudah dibubarkan oleh pemerintah FVI, Wahabi lebih santun. Jadi hati-hati menerima dan mengkonsumsi berita-berita yang tidak bisa dikonfirmasi.